Assalamualaikum Sobat Aldaud Hal besar tidak akan pernah terjadi jika kita berdiam diri saja Lakukan sesuatu meskipun itu langkah kecil Bisa dengan mensyukuri segala hal yang terjadi dalam hidup kita Seperti bisa bercerita tentang perjalanan kami Umroh Laitul Kodar bersama Aldaud Barapah Utama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat Aldaud Apa kabar semua? Kita bertemu lagi setelah setahun yang lalu kita berangkat di Bandar Umroh Di akhir Ramadan Kali ini saya bersama teman-teman berangkat kembali Alhamdulillah Untuk ibadah Umroh akhir Ramadan Kita akan utikaf lagi dengan jumlah rombongan yang Alhamdulillah saat ini lebih banyak Sebelumnya kita hanya 3 grup Namun kali ini kita akan ada 7 grup Cukup banyak dengan berbagai macam hotel Dan mudah-mudahan nanti kita dalam kegiatan semuanya diberi kelancaran Dan nanti kita akan memberikan banyak cerita Tentang perjalanan ibadah Umroh kita Bagaimana menghandle 7 grup Umroh Dengan berbagai macam hotel Dan yang paling utama adalah Kita insya Allah akan mencoba Usaha untuk Jamaah-jamaah bisa Maksimal Ibadah di Masjid Haram Kita bisa buka di sana Di masjid Kita bisa sholat berjamaah Tarawih Iktikaf Dan sahur bersama Di dalam Masjid Haram Bagaimana keseruannya Teman-teman jangan mana-mana ya Ayo kita berangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Let's go Kita bertemu lagi Sekarang kita sudah di pesawat Kita sudah terbang Sekitar 7 jam Jadi sudah Cukup istirahat Sudah sahur juga Karena kebetulan Kita terbangnya di hari Jadi bukan Berjepas dari waktu yang sahur Sekarang kita sudah Mau akan melewati Yalamplam Karena kita ini mau Langsung umroh Di ikanopengangkir Di Yalamplam Sekitar 1,5 jam Kita akan Sampai di tempat Ini waktunya ya Sudah di petang Jadi kita setelah ini Mau persiapan dulu Tidak tiba-tiba di ikhrom Di belakang Di pesawat ini ada Saudi Arabia ini ada Musola kecil Jadi Untuk dati ikhrom di belakang Tempat itu Lebih nyaman Tidak lega Tempatnya Nanti satu Kita akan melewati Yalamplam Kita ambil Rekod Yalamplam Kemudian kita akan Lanjut Umroh di Pekan Oke Kita Beri dulu ya Kalau mau lihat Ayo syurahkan Biar tahu juga berpualaman Terima kasih Kita ketemu lagi Selamat datang Ya syurahkan Jadi kita sekarang Di posisi Paling belakang Pesawat Ini ada Untuk sekolah Ini bisa Untuk 6 orang Untuk orang Untuk sholat Untuk ambil tikot Juga bisa disini Ganti Kayak di inov juga Bisa disini Untuk yang laki-laki Atau di toilet Belakang Banyak toilet Gitu Eh Jangan maaf Karena saat ini Kita lagi Sholat subuh Sebentar lagi Kurang lebih Satu jam lagi Kita akan Pekot di alaman Nah Ini kita udah sampai Di bandar jeda Sobat Al Dawud Setelah ini Kita langsung Menuju bus kita Dan kita langsung Meluncur ke hotel kita Yaitu di Kota Mekah Masih belum Mulai dulur ya Bersama kita Set 20 Badi 2 Badi 2 Menampakannya kayak gitu Lihat Nah kayak gini Jadi nanti Jangan kesana Kalau kesana Nanti gak ketemu Sama kamar ya Assalamualaikum Sobat Al Dawud Kita ketemu lagi Sekarang kita Sudah Pada kondisi Mengambil Mekot Kita saat ini Kita saat ini Sudah sampai di hotel Kita saat ini Tapi jangan khawatir Haji Haji dengan Oke demikian Laporan singkat saya Sementara ini Nanti kita akan Update lagi Perjalanan kita Di dalam Masih Haram Oke Assalamualaikum 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 selamat menikmati 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 tim 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati